Suasana sepi seperti ini sebelumnya jarang terjadi di kawasan wisata Tangkuban Perahu di Bandung Barat. Namun, sejak kemarin, Tangkuban Perahu seolah menjadi kawasan tak berpenghuni, khususnya dalam radius 1,5 km. Penyebabnya, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi meningkatkan status Tangkuban Perahu menjadi waspada. Bahkan, status itu nyaris ditingkatkan menjadi siaga setelah dini hari tadi terjadi gempat remor selama sekitar 2 jam. Dampak dari gempat remor itu kini memicu peningkatan semburan gas SO2 atau sulfur dioksida di kawah ratu yang terletak di puncak gunung Tangkuban Perahu. Saat ini, ketebalan gas SO2 itu sudah di atas ambang batas normal yakni 3 ppm yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain ancaman sulfur dioksida pada siang hari, petugas juga mengkhawatirkan munculnya gas karbon monoksida pada sore hari. Gas yang dikenal tidak berwarna dan tidak berbau ini sangat beracun sehingga dapat menyebabkan kematian. Mudah-mudahan tidak ada yang melihat ke kawah ratu lagi karena gasnya berbahaya. Sekarang saya percaya asapnya akan lebih banyak atau ada tembusan-tembusan fumarol dan solvatar yang semburan asapnya lebih kuat. Sifatnya yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna membuat masyarakat sulit mengenali gas karbon monoksida ini. Saat gas ini terhirup secara berlebihan, maka karbon monoksida akan mengikat lebih kuat sehingga menghalangi hemoglobin darah mengikat oksigen. Saat itulah tubuh tak mendapat oksigen. Lebih dari 8 menit, sel tubuh akan berhenti bekerja. Keterikatan CO dengan hemoglobin ini jauh lebih kuat, 50-100 kali lebih kuat dari keterikatan oksigen dengan hemoglobin. Jadi biasanya begitu CO sudah berikatan hemoglobin, dia tidak bisa lepas lagi. Artinya apapun kita berikan oksigen, dia tidak bisa keluar dari situ. Selain kawah Gunung Tangkuban Perahu, kawah lain yang pernah membuat gempar akibat kemunculan gas berbahaya karbon dioksida atau CO2 adalah kawah timbang di Gunung Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah. Awal tahun lalu, ratusan warga dari dusun Simbar dan dusun Serang terpaksa mengungsi setelah konsentrasi gas beracun itu naik 10 kali lipat dari kondisi normal. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!